Hai teman-teman apa kabar nah semoga kalian tetap sehat dan beraktifitas dengan lancar seperti biasanya kali ini aku akan sharing kembali tentang bagaimana membuat sebuah desain dress dan aku lebih memper tajamnya menjadi bentuk-bentuk dress apa aja sih yang terjadi nah setelah berjalannya waktu sebenarnya typical dress itu hampir mirip semuanya yaitu yang mengembang dan juga ada juga yang selainnya fit and flowing atau flare ya dan kalian juga kalau besok-besoknya berarti adalah ada yang fit fit itu berarti ketat dan mengembang atau juga ada yang lurus dan mengembang ya atau kebalikannya mengembang ke atas atau lurus ke bawah kalau mermaid itu juga lurus baru mengembang di bawah jadi sebenarnya seluruhnya sama-sama aja sih dan coba kalian lihat perhatikan siluet itu long lasting loh aku bilang nah sekarang kita belajar tentang tiga siluet aja dulu yang sering banget dipakai untuk menggambar dress kenapa gambar dress karena di Indonesia suka banget itu dan di luar negeri juga oke sekarang kita cek video berikutnya oke sekarang aku tunjukin seluruhnya apa aja nah nomor satu adalah fit di atas fit dan dibawahnya mengembang atau flowing nah ini sering banget terjadi ya sering mari kita lihat atas lain bisa juga dibilang flare atau mengembang juga sama dan yang kedua adalah lurus sampai ke bawah ini sama ya dengan fit and flare sama juga tapi ini selainnya biasa dipakai buat untuk mermaid dan jadi di atasnya lurus dibawahnya mengembang di bawah banget dibawah sampai di bawah lutut nah yang ketiga adalah mengembang di atas flare dan mengetat di bawah jadi ini seluet utamanya jadi kalau mau bikin koleksi dengan tiga ini aja kamu bisa langsung bikin atau dengan satu yang fit dan flow flow nya di bawah itu kamu juga bisa nah sekarang aku mau tunjukin cara menggambar seluet tadi ke bentuknya aku sekarang akan menggambar tentang seluet tadi yang tiga tadi yang diaplikasikan ke figurin ya jadi gimana sih bentuknya nah ini aku gambarin dulu orang-orangnya karena aku pikir ini aku sajikan ya ya sajikan aku berikan kepada kalian hal ini karena sepengalamanku setelah menjalanin bidang desain ini itu sebenarnya seluetnya yang disukai oleh orang-orang itu ya kebanyakan seperti ini dan ini berulang ya jadi kalau kalian misalnya jago dalam hal bikin bentuk dalam seluet ini aja sudah kalian udah oke loh gitu jadi tuh awalnya aku gambarin dulu base nya sekarang ya sambil nungguin aku jelasin nih jadi seluet ini berguna banget waktu kalian membuat suatu koleksi misalnya dalam satu fashion show mini koleksi kalian ditanya seluetnya apa nih gitu seluetnya saya mau menggunakan fit and flare atau flare and fit jadi kebalikannya jadi kalian cuma itu aja udah cukup untuk menjabarkan bahwa bentuk dari seluet kalian itu atau bayangan atau bentuknya adalah seperti itu yaitu fit dan flare ya ketat di atas mengembang di bawah atau ketat di sampai pinggang mengembang sampai kebawah kebawah juga jadi aku akan membuatnya supaya kalian lebih mengerti ya tunggu dulu aku bikin selesaiin dulu satu figurin ini sampai jadi baru aku isi dengan seluetnya nah yang selet pertama tadi kita fit fit and flare dan kita isi di gambar nomor satu aku akan membuat dress jadi aku bentukin ya fit sampai pinggang baru mengembang nah ini kalian terserah mau bikin nanti di atas dengkul atau di atas lutut di atas lutut atau mau dibawah lutut terserah tapi sampai kepinggang nah ini aku yang kedua fit sampai di atas lutut selalu mengembang nah ini banyak banget kalau pejen pejen itu bikin dress kayak begitu ya dan yang ketiga adalah flare di atas nah dan mengetap di bawah fit di bawah nah ini biasanya harus pakai pengeras atau bahan-bahan yang agak kaku ya jadi ada tekniknya sendiri kalau membuat itu nah yang pertama kita hias terus jadi ini aku mau bikin satu koleksi yang memakai tadi gambar di awal memakai renda-renda terus pakai yang flow flow juga gitu dan ini aku mau nambahin lagi seluet ke bawahnya lagi jadi bisa kalian bentuk macam-macam jadi seluet dasarnya kalian udah tahu kalian tinggal aplikasikan bisa ke tangannya juga nanti tangannya bisanya mengetat dulu sampai dengan siku baru mengembang itu juga terserah kalian jadi ini dengan ini aja kalian bisa mengolah banyak hal nah ini aku kasih renda-renda biar sama menjadi suatu koleksi ya kanan dan kiri dan aku memakai flowing lagi di bawah dan aku pertajam dengan flowing nya untuk rock mermaid ini atau rock duyung yang ketiga juga di atasnya aku mau pakai flow lah gitu tapi aku mau kasih juga renda-renda dan yang dibawahnya aku mau belah ya yang penting kamu juga udah tahu bahwa tiga seluet ini sangat sering banget dipakai coba cek-cek deh aku mau bikin flowing yang di atas ya aku aku ragu ya ini harus pakai pengeras ya supaya terjadi begitu udah aku tambah rendanya kamu bisa coba-coba dengan seluet ini di rumah sendiri oke nah udah jadi deh gambarnya nah sekarang aku mau bikin outline nya dulu untuk design yang pertama ini sengaja aku nggak percepat karena aku mau sekalian mau ngobrol juga sih nggak ngobrol ya mau membicarakan tentang desainnya jadi satu desain itu sebenarnya bisa sebuah repetition atau pengulangan-pengulangan misalnya kalian biar nggak boring kalian misalnya pakai siluet fit and flow atau fit fit ada eh tunggu-tunggu harus bahas Indonesia nya yaitu lurus dan ketat dan mengembang nah kalian bisa juga misalnya bikin ketat di atas terus nanti bawahnya mungkin midi 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 rock midi nya gitu atau misalnya kalau bikin gaun-gaun midi gaun mini gaun panjang sekalian yang ball gown sekalian yang besar terus kalian jadi tidak bosan dengan seluetnya tapi seluet utamanya adalah fit and flare ini ya dan begitu juga dengan ember mat ini kamu bisa juga tambahin 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 misalnya tambahin cape atau bolero gitu tapi tetep semuanya tegas bahwa itu fit dan flare gitu ya dan seluet ini sering banget memang dipakai untuk yang pageant-pageant dan sampai sekarang pun juga long lasting banget ya seluet ini karena memang tampak cantik orang jadi kalau kalian udah dapetin bentuk jadi kalian kalau misalnya design itu harus tahu dulu nih selain temanya konsepnya warnanya dan target marketnya kalian juga harus beritahu siluetnya apa ya untuk dalam suatu koleksi ini supaya apa supaya tidak melebar kemana-mana kalian sudah tahu Oh saya dalam koleksi ini akan membuat dengan konsep berseluet ini karena misalnya seluet seperti ini biasanya itu karena kelihatan itu lebih girly dan lebih perempuan ya gitu karena suatu yang mengembang dan flowing dan itu mengembang nah eh mengembang itu feminine banget dan itu banyak banget disukai jadi kalian harus cari ini kecuali lagi nanti temanya kalian lebih bulky lebih kayak keras lebih jantan itu tidak mungkin selain ini yang dipakai gitu jadi selain ini juga untuk menyatakan identitas koleksi kalian nantinya jadi aku pelan-pelan aja aku sebenarnya bukan enggak mau menyusun step by stepnya tapi kadang aku juga waktunya bikin banyak hal jadi apa-apa yang ini keluar aja di kepala aku aku lagi mau bikin ini jadi aku share ke kalian jadi harap maklum ya gitu nah kalau ada permintaan-permintaan silahkan banget komen di bawah nanti aku mana yang aku bisa aku akan jelaskan ke kalian nah ini aku gambarin bentuk siluet dasar tadi yang pertama kali kita gambar jadi dari yang fit dipinggang terus mengembang sampai di bawah terus ada fit juga dari atas sampai dengan lutut dan mengembang di bawah yang merupakan ini dan yang ketiganya mengembang di atas dan lurus ke bawah nah ini siluet yang tadi yang sederhana banget menjadi desainnya oke selamat mencoba di koleksi kalian dan kalau bagus tag ya di Instagram aku adibarlan dan share dong video ini temen-temen bye-bye selamat menikmati